Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan Timnas Indonesia berpeluang menambah beberapa pemain Untuk putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jumlahnya dua nama Sebelumnya, Sinteyong telah menetapkan daftar pemain Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Ia memanggil 22 nama Dari 22 pemain itu, tidak ada nama beberapa pemain Yang mencari laganan Timnas Indonesia Seperti Alkan Bagot, Twitan Sulaiman, Ramadhan Sananta, sampai Mark Logue Sumarji tidak mengungkap siapa dua pemain yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia Namun, rumor berkembang kepada Martin Paes dan Calvin Ferdong Martin Paes telah menjadi WNI sejak April lalu Namun, keeper FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu masih harus menjalani tahapan Untuk bisa membela Timnas Indonesia Sementara Calvin Ferdong masih dalam proses naturalisasi Back and it's in each megen di Liga Belanda itu Kabarnya bisa diambil sumpah pada Mei 2024 Untuk itu, ia berpotensi menjadi bagian dari Timnas Indonesia Adapun, Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada 6 Juni 2024 Dan melawan Filipina lima hari kemudian Dua pertandingan itu bakal digelar di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat Di sisi lain berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia Di putaran kedua kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia akan menjalani laga match day kelima dan ke enam pada Juni mendatang Indonesia sukses meraih kemenangan pada laga lanjutan grup F Kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia kontra Vietnam Dalam laga yang dihelat di Maidin Stadium Hanoi Selasa 26 Maret lalu Skuad Garuda menang tiga gol tanpa balas Tiga gol Indonesia pada laga ini dicetak JIS, Ragnar, Orat, Mangun, dan Ramadhan, Sananta Dengan kemenangan ini, Indonesia menempati peringkat kedua di kelas main grup F Mereka mengoleksi tujuh angka dari tiga pertandingan Kini Indonesia akan melakoni dua laga kandang sekaligus yakni menjamu Irak dan Filipina Sebelum itu, pasukan Sinteyong dicetakkan menjalani laga ujicoba versus Tanzania Pada bulan Juni nanti, tim nasi Indonesia akan melakoni dua laga penting di Stadion Utama Gelora Bung Karno Pertandingan pertama melawan Irak pada 6 Juni 2024 Kemudian pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni 2024 Pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong sudah mengumumkan 22 nama yang dipanggil untuk laga tersebut Hanya ada dua keeper yang dipanggil Sinteyong yakni Hernando Ari dan Adi Satrio Sedangkan nama Martin Paes yang begitu diharapkan bisa tampil tidak ada Padahal Martin Paes sudah resmi menyandang status WNI pada April lalu Lalu bagaimana respon Martin Paes? Mengetahui namanya tidak ada dalam daftar Martin Paes mengaku kecewa Meski begitu, keeper FC Dallas itu akan berupaya agar bisa tampil memperkuat tim nasi Indonesia secepatnya Sayangnya bulan Juni akan segera tiba Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatnya Ujar Martin Paes Berdasarkan informasi yang beredar, Martin Paes belum bisa memperkuat tim nasi Indonesia Lantaran ada aturan FIFA yang menghambat proses naturalisasinya Sebab itu, masalah ini harus diselesaikan di pengadilan arbitra seolah raga Bagaimana pendapat kalian Sobat Sportivo? Tulis di kolom komentar ya Jalon Kuat Juara Biala AFF 2024 Media Malaysia at One Football M takjub melihat tim nasi Indonesia yang nyaris lolos Olimpiade Paris 2024 Akun ini mengatakan, jika tim nasi Indonesia tampil full tim di Biala AFF 2024 Yang berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember 2024 Mereka akan keluar sebagai juara Satu perjuangan luar biasa dari Indonesia meski akhirnya gagal lolos ke Olimpiade Namun perkembangan sepak bola mereka berada di jalur yang positif Tulis At One Football M Jika mereka turun dengan full squad di Biala AFF 2024 Gelar juara sudah dipastikan jadi milik mereka Jadi selamat Garuda Muda Lanjut pernyataan tersebut Pujuan yang dilontarkan media Malaysia itu memang beralasan Tim nasi Indonesia U23 tampil luar biasa di Biala Asia U23 2024 hingga menembus babak 4 besar Dalam perjalanannya, finis keempat di Biala Asia U23 2024 Tim nasi Indonesia sempat menumbangkan tim-tim kuat seperti Australia dan Korea Selatan Meski akhirnya kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 Tumbang 1-2 dari Irak U23 Dan dikandaskan Guinea U23 dengan skor 0-1 Apresiasi layak diberikan kepada tim nasi Indonesia U23 Selanjutnya, mayoritas personal tim nasi Indonesia U23 Akan memperkuat tim nasi Indonesia senior Di dua lagia pamungkas grup FBA Bagi dua kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia Sesuai jadwal, tim nasi Indonesia akan menjamu Irak 6 Juni 2024 Dan Filipina 11 Juni 2024 Tim nasi Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua lagia sisa Untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia Babak ketiga kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia Akan diikuti 18 negara Yang mana tim-tim top Asia ambil bagian di babak ini Setelah goge lolos ke Olimpiade Paris 2024 Apakah rezeki Indonesia adalah tampil di Biala Dunia 2026? Hal itu bisa terrealisasi jika tim nasi Indonesia mendapatkan tambahan pemain keturunan berkualitas Benar, Kelvin Ferdong dan Martin Payes segera tersedia untuk tim nasi Indonesia Namun kehadiran dua pemain tersebut belum cukup Tim nasi Indonesia masih membutuhkan tenaga tambahan dari Max Silkers, Kevin Dykes, Jero Redewald, dan Ole Romani Belakangan ini kabar soal naturalisasi kembali menjuat Beberapa nama bahkan diakini telah mengantri agar dilihat oleh pelatih tim nasi Indonesia Sinteong Belum lama ini media sosial tengah rame menyebut ada beberapa pemain keturunan yang diakini bakal dinaturalisasi Pemain keturunan Indonesia itu bahkan telah diproses naturalisasinya Kedati demikian belum diketahui kapan proses naturalisasi tersebut bakal selesai Setelah Jayses, Tom Haye, Ragnar, dan Nathan Chuaun Ternyata ada tiga nama pemain keturunan yang diisukan siap membela tim nasi Indonesia Ada nama Emil Oderu yang sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia Kemudian ada beberapa nama pemain keturunan Indonesia yang mungkin masih asing di telinga pecinta sepak bola tanah air Yakni ada Delano van der Heiden, Delano Arts, dan Ryan Flamingo Dari tiga nama yang tengah rame diisukan tersebut Ada satu pemain yang cukup mencuri perhatian yakni Ryan Flamingo Pemain berusia 20 tahun itu belum lama ini diberitakan oleh media Korea Selatan Best Eleven Dalam artikel tersebut dikabarkan bahwa Sinteyong tengah mengincar Ryan Flamingo untuk tim nasi Indonesia Gabar ini pun membuat banyak pihak penasaran soal siapa sosok Ryan Flamingo Ryan Flamingo saat ini tengah memperkuat klub asal Belanda FC Utra Dan berposisi sebagai baik tengah Mengetahui posisi Ryan, beberapa pihak tak setuju apabila Sinteyong menunjukkan ketertarikan pada pemain ini Hal ini karena tim nasi Indonesia dinilai sudah memiliki banyak pemain pelagang yang mumpuni Dengan begitu menaturalisasi Ryan Flamingo tak memiliki urgensi sama sekali Namun apabila melihat dari sisi pelatih tentu saja bukan sebuah kesalahan apabila mencari pemain terbaik Apalagi pelatih tentunya memiliki pemikiran untuk jangka panjang Sinteyong juga secara terang-terangan mengaku ingin membuat sepak bola Indonesia bangkit dan lebih bagus lagi ke depan Jadi bagaimana pendapat kalian Sobat Sportivo? Tulis di kolom komentar ya